Intro PT Tempo Inti Media TBK bekerja sama dengan Twitter mengadakan survei analisis sosial media terhadap para netizen selama jangka waktu 12 November hingga 6 Desember. Survei ini ditujukan untuk melihat kecenderungan bas atau tweet para netizen menjelang Pilkada Sertak pada hari Rabu 9 Desember 2015. Berdasarkan analisis, ada 5 kota dari 12 kota yang paling banyak dipicarakan oleh para netizen yaitu Surabaya menempati urutan pertama dengan jumlah tweet mencapai 224.384 disusul Medan dengan 118.840 tweet di urutan ketiga kota Depok dengan jumlah tweet mencapai 90.656 lalu Bandar Lampung dengan 67.302 tweet dan Surakarta atau Solo yang berada di urutan kelima dengan 37.677 tweet Di Surabaya tokoh yang paling banyak mendapatkan perhatian dari netizen adalah para selebritas dan atlet seperti Reza Zakaria dan Raisa Satu-satunya kandidat Pilkada yang rame dibicarakan adalah Tri Risma Harini yang mendapatkan 1175 tweet Sedangkan isu yang mendominasi kota pahlawan ini adalah masalah kemacetan, kecelakaan, dan demonstrasi Di Medan, banjir dan peredaran narkoba merupakan isu yang paling sering ditweet para netizen sedangkan tokoh yang paling sering diperbincangkan adalah para tokoh politik yang sedang menjadi topik perbincangan hangat saat ini seperti O.C. Kaligis dan Joe Kowi Di Depok, tokoh yang banyak mendapatkan tweet dari para netizen adalah Susilo Bambang Yudhoyono dan salah satu kandidat Pilkada Depok Mohamad Idris sebanyak 496 tweet Sedangkan isu yang paling sering ditweet adalah kemacetan dan longsor Di kota Bandar Lampung, isu yang paling banyak mendapatkan perhatian adalah pemadaman lampu dan listrik dan begal Sedangkan tokoh yang paling banyak ditweet adalah dari kalangan selebritas dan tokoh politik nasional Satu-satunya kandidat di Bandar Lampung yang mendapatkan perhatian netizen adalah Herman HN sebanyak 197 tweet dan calon wakilnya Yusuf Kohar sebanyak 140 tweet Di kota Surakarta atau Solo Jokowi masih menempati urutan pertama tokoh yang paling sering dibicarakan Sedangkan dua calon pasangan kandidat Pilkada FX Rudiatmo hanya mendapatkan 48 tweet Dengan Anung Indro mendapatkan 46 tweet Secara keseluruhan dari lima kota besar tersebut Kandidat Pilkada dari Surabaya Tri Rizmaharini yang paling banyak mendapatkan perhatian dari para netizen Sebanyak 1.175 tweet Dan Mohamad Idris Dari Depok yang mendapatkan 496 tweet Disusul kandidat Pilkada dari Bandar Lampung Herman HN Sebanyak 197 tweet